Pas datang kan biasanya cium tangan dulu, cium kening atau gimana lah selayaknya suami ke istri gitu kan. Nah ini mah kok datang kok beda banget gitu ya. Udahlah disapa aja gitu namanya juga suami datang kan. Nah abis itu kok dia langsung ngajak tidur aja gitu kan. Lalu keesokan harinya ya ampe saya tuh bingung ya kok yang tadinya dia gak kuat gitu ampe sekali itu ya. Kok bisa-bisa ampe semalam tuh minta tiga kali gitu. Wow, alimasinya apa ini? Ya berhubungan suami istilah kayak gitu. Satu lagi ya karena mungkin tadi ada perbedaan ya dengan suami asli dengan suami yang palsu gitu ya. Nah yang suami asli dimanapun berada jangan sampai kalah oleh yang palsu. Jadi harus diperkuat juga nafkah batinnya. Tadi kan disebut durasi lama-lama ya kita juga harus lama. Terus kalau misalkan keras harus lebih keras. Jadi yang kangen itu kepada suami yang asli bukan suami yang palsu begitu. Dan kalau misalkan butuh dorongannya, butuh ramuannya ada silahkan cari di. Yaudah mungkin seperti itu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Landen Sri Puji, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan Mr. Najjar mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman di video kali ini kita akan mendatangi salah satu narasumber ya. Seorang perempuan yang pernah tidur bareng dengan genderwo. Wah luar biasa ya. Ini benar-benar unik ceritanya beda dari yang lain. Dan konon katanya ya menurut pengakuan beliau. Tidur bareng dengan genderwo itu rasanya lebih jauh, lebih joss, lebih nikmat daripada tidur bareng dengan suaminya sendiri ya yang asli. Nah ternyata si genderwo ini katanya permainannya lebih lama dan juga kerasnya bagai batu karang teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman tidak ingin kalah ya dengan genderwo, nah bisa banget menggunakan minyak oles ajaib. Nah ini dia ya si kecil mungil tapi matil. Sangat bermanfaat untuk perkakas pria ya sampai-sampai genderwo pun akan kalah ya dengan minyak oles ajaib. Ini 100% original dan hasilnya banyak sekali selain untuk membongsorkan dan juga untuk memanjangkan perkakas laki-laki ya. Dia juga bisa untuk supaya latihan bermain kudanya semakin oke semakin lama. Dan supaya bertegangan dan bertenaga ekstra, kontrol AD lebih baik dan juga anti loyo, anti lemas-lemas yang suka tidur pulas terus bisa bangun seketika ya. Nah ini dia juga bisa untuk program hamil ya untuk meningkatkan kualitas cairan semennya bapak ya. Supaya semakin hard rock erection. Nah itu saya agak ini ya tit ya itunya apa namanya kata-katanya ya. Nah ini 100% original terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan dari tanaman. Tidak ada jad hewani dan tidak ada jad kimia tanpa efek samping dan 100% original hanya ada di toko kami. Silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di profil ya yang ada di profil tiktok saya. Atau bisa menghubungi nomor WA yang ada di layar video. Nah teman-teman tadi mengenai minyak oles ajaib ya dan selanjutnya ada juga jamu yang diminum ya. Nah ini jamu yang diminum kalau yang ini ini adalah tata cara penggunaan minyak oles jadi jangan ragu ya nanti tinggal dibaca aja dan harganya murah meriah mulai dari Rp180.000. Kita lanjut ke jamu 40 bahan ya ini jamu terbuat dari 40 bahan herbal dari pegunungan Banjar Patroman Jawa Barat. Dan hasil utamanya yaitu untuk mengobati segala macam penyakit ya seperti penyakit-penyakit yang menyerang senjata laki-laki. Seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, emah, asam urat, rheumatik dan lain sebagainya ya. Bahkan bisa untuk mengobati jantung dan juga stroke. Nah ini teman-teman kalau yang tenaganya kurang juga ya kurang maksimal pelayanan dan juga performa laki-lakinya kurang jors bisa juga menggunakan jamu 40 bahan ini ya. Secara rutin dikonsumsi setiap hari. Nah satu toples ini harganya sangat murah meriah cukup Rp25.000 saja teman-teman bisa digunakan berminggu-minggu. Dan ini tata cara pemakaiannya cukup 1 sendok teh makan saja direbus dengan 1 gelas air. Nah seperti itu. Terus ini ya yang terakhir ada madu bawang lanang. Nah kalau ini terbuat dari madu asli ya madu murni dan juga bawang lanang tunggal yang sangat terkenal dengan pengobatannya ya. Pengobatan untuk rudal dan juga pengobatan untuk kesehatan tubuh kita. Nah disini ada manfaat madu bawang tunggalnya sendiri. Saya sebutkan yang pertama untuk menambah hot ya permainan berkuda. Terus kemudian membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan paru-paru. Contohnya seperti asma, terus sesak nafas, terus kemudian untuk mengobati diabetes, mengurangi sakit pada persendian. Kayak misalkan rematik, asam urat, pegal-pegal dan lain sebagainya. Menurunkan kolesterol, mencegah penyakit struk dan serangan jantung. Terus kemudian untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan sebagai antioksidan dan berbagai manfaat lainnya. Nah itu dia ya si madu bawang lanang harganya cukup murah meriah. Hanya Rp150.000 saja teman-teman sudah bisa mendapatkan madu bawang lanang yang super banyak sekali hasilnya. Oke itu dia ya sekilas mengenai produk yang saya bawa hari ini. Kita langsung saja menemui narasumber kita kali ini. Let's go! Alhamdulillah teman-teman, saya berserta rekan-rekan telah berjumpa dengan sosok mamah muda yang tinggal di area pemakaman. Yang mana yang kita dengar, tepeh ini mempunyai pengalaman yang sangat mengerikan sekaligus horor. Nah mungkin bisa diceritakan dari awal sampai akhir dan dari awal mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Silahkan teh. Jadi gini ya, sedih. Kenalin nama aku Rosita ya, panggil aja Rosita. Aku pernah ngalamin mistis, karena kan aku tinggal sendiri ya di rumah, suami gak ada merantau. Kejadian itu, malah berapa ya lupa. Waktu itu suami, aku kan merantau. Pas malam Jumat, itu ya ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Dikirain aku suami ya, kan udah lama kan gak ketemu. Pas dibuka, udah. Nah pas dibuka, emang iya betul suami aku, tapi kok gelagaknya beda gitu. Jadi langsung, langsung gimana ya. Jadi pas datang kan biasanya cium tangan dulu, cium kening atau gimana lah selayaknya suami ke istri gitu kan. Nah ini mah kok datang kok beda banget gitu ya. Udahlah disapa aja gitu, namanya juga suami datang kan. Nah abis itu kok dia langsung ngajak tidur aja gitu kan. Saya kaget, kok suami saya kok gini, gak ada capek-capeknya gitu kan. Pulang merantau gitu maksudnya tuh ya. Nah abis itu, dia ngajak tidur. Abis itu, keesokan harinya ya. Ampe saya tuh bingung ya, kok yang tadinya dia gak kuat gitu, ampe sekali itu ya. Kok bisa-bisa, ampe semalam tuh minta tiga kali gitu. Wow, alimasinya apa ini ya? Ya berhubungan suami istilah, kayak gitu. Nah abis itu kan kaget saya tuh kan. Itu udah terjadi berarti? Nah itu kan saya kaget abis itu. Nah abis siangnya tuh, pas dicari siangnya tuh gak ada. Saya bingung tuh. Kalau malamnya ada, pas bangun pagi gak ada. Gak ada. Saya bingung. Gak menaruh curiga sama sekali berarti? Enggak, gak ada curiga waktu malam itu gak ada curiga. Nah, pas itu ada nelpon. Ditelepon lagi tuh sama aku, bukan dia yang nelpon. Ditelepon, yah dimana gitu. Kenapa emang kan ayah masih disini, katanya masih di perantauan. Nah loh, tapi gak ngomong sih aku ya. Gak ngomong, yang semalam siapa? Gak gitu, takutnya kan gimana aja gitu ya suami aku. Nah, yaudah deh dari situ dimatiin aja gitu. Dibingung, sampai sekarang. Bingung akunya, bingung. Takut juga sih. Itu kan sebelumnya emang gak ada nelpon dulu? Atau misalkan langsung aja datang? Gak ada. Itu kira-kira jam berapa datangnya? Jam 12 malam. Pas malam Jumat. Jam 12 malam, ketuk-ketuk pintu. Langsung dibukain. Langsung ke kamar aja. Iya. Berarti gak mandi dulu, gak apa dulu? Enggak. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu mirip, emang semirip itu kan sama suami gitu. Iya, mirip. Tapi lagatnya tuh beda. Diam aja gitu. Cuman, ayah kok udah pulang? Cuman gitu aja. Mangguk aja. Mungkin ya, kataku mungkin kecapean gitu kan. Udah gitu aja. Gak kepikiran kemana-mana sih. Udah gitu aja. Itu kalau boleh tahu kemana merantaunya, Teh? Ke Sumatra. Bagai apa? Supir atau apa? Supir. Oh, supir. Itu ya. Itu kejadiannya sudah berapa kali, Teh? Dulu sekali. Udah lama. Terus, Yang malam Jumat kemarin tuh. Sekarang tuh hari apa? Sabtu, eh Minggu ya. Hari Minggu. Iya, Minggu Jumat. Oh, malam Jumat kemarin. Iya. Berarti masih baru ya? Iya. Pantesan tadi pertama kali datang ke sini, Lihat-lihatnya kayak yang bingung gitu ya. Iya, bingung. Bingung takut juga sih. Kok bisa gitu kan? Apa mungkin karena rumahnya dekat kuburan juga gitu ya? Oh, betul. Kalau lihat dari wajahnya, Gimana, Teh? Ya, mirip. Cuman kok agak-agak kucet gitu. Tapi nggak curiga ke situ sih. Mungkin ah dia kecapean aja gitu kan. Jauh pulang gitu kan. Jadi nggak ada pikiran kemana-mana. Mungkin saking rindunya, Tiba-tiba suami merangkul dan oke gas gitu ya. Ini kalau boleh tahu nama pemakamannya apa, Teh? Nggak tahu sih namanya, lupa. Oh, gitu ya. Harus di ini juga ya. Nggak boleh disebutin juga. Nah, mungkin saya sama rekan-rekan dan mungkin penonton juga pasti kita sepemikiran ya. Itu kalau untuk rasa dan durasi kok bisa lama itu emang menikmati enggak gitu maksudnya. Mohon maaf ini. Gimana ya? Di, ya disebut menikmati ya, dinikmati. Namanya juga mas suami kan udah lama nggak ketemu gitu kan. Berapa bulan? Berapa bulan nggak ketemu? Berarti ke tahun belum pulang. Tiga tahun belum pulang. Tiga tahun belum pulang. Tiga tahun belum pulang. Tiga tahun belum pulang ya itu enggak pasti. Itu kalau untuk durasi, berapa menit itu? Kan katakan-katakan yang saya garis bawahi itu beda seperti biasanya. Berarti kan durasi lama. Terus mohon maaf, barang juga gede mungkin ya. Ya enggak juga sih kalau situ. Ya kalau misalkan gede kan seriga mungkin. Ya biasa-biasa aja. Pasti set rumahnya luar biasa. Kuatnya sampai berapa jam, Tep? Yang biasanya gitu. Suami aku cuma... Misalkan 8 menit, misalkan 1 jam. Misalkan ini kok sampai 2 jam setengah kok belum. 2 jam setengah, 3 ronde. 2 jam setengah itu sekali. 2 jam setengah berarti pas tahrim, subuh, baru selesai gitu ya. 2 jam setengah. Soalnya kan dari jam 12 tuh. 2 jam setengah, setengah, 3 gitu. Kebayang 3 tahun nggak dikeluarin. Sekalian keluar 3 kali. Namanya kangen kan? Nggak tahu. Dikirain kan orang ternyata. Pada saat itu Tete juga nggak sadar. Bahwa itu berarti bukan suami berarti ya. Nggak sadar. Soalnya nggak sadarnya itu pas pagi. Mana kok suami aku nggak ada. Biasanya kan kalau mau kemana-mana kan kalau ini. Biasanya kan bilang dulu. Mau ke warung kek. Apa mau kemana gitu kan. Ini nggak bilang. Nggak ada. Pas cobain siangnya ditelepon. Dianya masih diperantauan. Aneh kan? Takut juga. Riau, Pekanbaru, ke Palembang atau kemana? Di Puntianak. Oh, daerah Puntianak. Puntianak tuh? Kalimantan. Kalimantan. Oh, Kalimantan ya? Itu. Ya namanya juga sopir. Kadang-kadang antar pulau gitu kan. Jadi pengiriman barang. Iya. Tapi ke Sumatera, ke Jawa atau Kalimantan, Jawa gitu. Soalnya terus bergerak ya. Jarang pulangnya kan itu jauh. Jadi nggak ada yang ini mungkin. Jadi cuma ditelepon aja. Jarang-jarang. Kenapa nggak lagi sibuk. Juga nggak ada telepon. Nggak nggak ditelepon, mah. Tidak ada kesehariannya hanya sendirian. Sendiri. Orang tua nggak di sini. Nggak. Misah. Nah, saya nggak ngebayangin ya. Maksudnya nggak kebayang maksudnya. Kalau malam apalagi Jumat Liwun. Tadi aja pas saya memasuki area pemakaman tersebut itu, auranya, wow, honor ya, honor. Honor, honor, honor. Honor. Honor, honor. 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 Orangnya sangat begitu, Masya Allah sekali. Ini mama muda seperti ini sendirian. Nggak ditemani. Hanya ditemani dengan tadi burung sama satu ekor anjing. Itu bisa dikasih nama Tumang juga sih. Nah, mungkin gini, Teh. Kita kan pas tahu pagi itu bukan... Kan beritahunya kan pas si suami nelfon dari Kalimantan. Itu pas begitu tahu bahwa itu bukan suami, itu perasanya gimana itu? Sakit. Sakit. Kok bisa gitu? Kok bisa keganggu juga sih? Aku ya nggak tahu mungkin. Entah apalah. Nah, itu kan tadi kata Teteh itu bukan pengalaman yang pertama. Dan katanya baru-baru ini juga terjadi kembali. Iya, udah lama lagi tuh dulu. Iya, dikirain udah nggak datang lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Dikirain kan suami pulang. Karena kan kejadian itu udah lama juga. Dikirain suami pulang gitu. Berarti hampir bisa tidak membedakan suami asli dan palsu itu berarti hampir... Sama. Sama. Nah, rasa mungkin bedalah. Ya, itu bedanya dari durasi. Kalau ukuran, sama? Sama. Dikirain maksudnya yang kalau yang palsu agak besaran. Enggak, sama. Kekuatannya super jumbo gitu. Ya, mungkin aku juga aneh kan. Kalau misalkan tiba-tiba kok besar gitu. Aneh juga kan. Gini bukan manusia. Ternyata emang iya, bukan. Itu Teh Tita, Mama Tita sendiri ini pernah bertanya ke orang pintar barangkali atau ke orang tua atau ke siapa yang lebih tahu. Enggak, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Makanya biarinlah mungkin ini ujian juga sih buat aku biar tambah hati-hati lagi gitu kan. Nanti mah kalau ada yang gedor-gedor nggak bakalan aku buka lagi. Iya, jadi harus... Kalau nggak, nelpon nggak. Sepengetahuan Teh Tita itu yang datang sosok apa, Teh? Laki-laki. Laki-laki. Mungkin pernah kejadian gitu tanya-tanya sama tetangga. Ya meskipun di sini jauh banget ya dari tetangga. Orang lain pernah diganggu gitu. Dan orang lain bertanya sosok jin apa yang datang ke rumah begitu. Apakah genderwoka atau apa gitu. Enggak, belum sempetin. Mungkin nanti sore ya aku mau nanya gitu kan soalnya kejadiannya malam Jumat kemarin. Hakunya juga masih apa ya, masih trauma mungkin ya. Jadi belum bisa kemana-mana gitu lah. Nah pada saat berhubungan dengan sosok yang mirip dengan suami Teteh, pernah merasakan ada bulu-bulu yang lebih lebat gitu? Nggak ada, sama aja. Oh sama aja bulu ini. Kok bisa kepikiran ke bulu ya? Iya. Soalnya gini, saya pernah datang ke suatu tempat ya itu si istrinya itu diganggu oleh sosok genderwoka. Oh ada juga. Katanya pada saat berhubungan itu, ya biasanya bulunya itu hanya di titik itu ya. Tapi pada saat berpelukan itu bulunya itu semakin terasa begitu. Enggak ada sih. Enggak terlalu menyapa-nyapa kemana-mana. Yang penting menikmati mungkin pas terasa itu ya. Ya namanya kangen ya kan. Ini enggak ke situ, enggak kepikiran ke situ sih. Ini biar ramai Teteh itu dari durasi main ke satu sampai ke dua itu berapa menit? Karena mungkin nanti di akhir video. Satu jam? Satu jam. Lebih. Misalkan jam 12 datang, main sampai jam 1. Main lagi jam 2. Main lagi jam 4 sampai subuh. Nah habis itu pas mau adan itu enggak ada dia. Entah kemana. Ya memang patah juga ya. Kalau misalkan sudah ada suara adan mungkin kepanasan atau bagaimana. Kemudian tiba-tiba hilang pergi keluar. Kaget juga aku sih. Tapi mungkin ntar sore mau nanya-nanya. Ada jalan keluarnya, mesti gimana, gimana gitu kan. Tapi kan mungkin gini Teteh. Sekarang kan setidaknya. Ini kan kita udah ada di video. Mungkin suami tahu. Tapi memang beliau udah menerima atau gimana? Ya, gini aja sih. Ya ayah maafin bunda ya. Karena bunda enggak hati-hati. Mungkin karena bunda kangen. Jadi bunda enggak dilihat-lihat dulu. Jadi misalkan ini kalau misalkan ada lewat. Ya maafin itu mah enggak disengaja. Berarti kan memang kalau secara penglihatan juga enggak ada salahnya. Kalau bisa sih cepat pulang aja. Cepat pulang. Dan enggak sendiri atau enggak ya jemputlah. Takut juga kan sendirian. Mama jauh. Saya tinggal sendiri. Sampai sekarang berarti belum pulang ya? Belum. Katanya sih nanti lebaran pulangnya. Pulangnya sih. Kalau anak belum punya berarti ya? Sudah sih proses. Proses ya mudah-mudahan aja. Selamat gitu ya. Kemudian nanti bisa memindah keluarga yang lebih utuh gitu ya. Amin. Di sini kan Teteh rumahnya dikelilingi oleh makam-makam. Nah bagaimana perasaan Teteh tinggal di lingkungan makam seperti ini? Ya takut juga sih. Tapi kalau udah biasa mah. Kesini-sini enggak sih. Biasa aja. Cuman ya surat denger-dengar suara juga sih ada. Dengar suara-suara. Apalagi kan pas susahkan ada yang baru-baru gitu kan. Ya itu merinding juga sih. Oh ada makam baru gitu ya. Merinding juga sih lumayan lah. Namanya juga di deket kuburan kan rumahnya. Iya. Mau gimana lagi. Tinggal di pemakaman seperti ini sudah berapa lama deh? Berapa tahun? Sudah 4 tahun. Oh sudah 4 tahun. Kalau tadi asalnya dari daerah lain gitu ya. Iya. Di pemukiman. Iya. Kan karena pengen agak otaknya pengen dingin gitu kan ya. Pengen apa gitu. Apa sih namanya? Kalau Sundana pengen isen gitu. Tenang. Jadi di sini gitu. Ada ya rumah yang di agak kotaan juga ada. Cuman gitu lah. Kurang suka. Di sini beli tanah sendiri gitu? Atau warisan atau pemberian dari orang tua begitu? Iya. Oh dari mama. Oh dari mama. Waktu dulu tinggal di sini. Sekarang mama Tita yang tinggal di sini begitu ya. Pernah tidak melihat penampakan-penampakan pada saat awal-awal tinggal di rumah ini? Pernah. Pernah. Itu sosok yang baru dimakamkan atau bagaimana? Tidak tahu sih kalau itu. Tapi sosoknya putih sih cewek. Oh putih cewek? Yang di depan tuh dekat-depan rumah tuh ada tuk disitu. Oh perempatan yang best gitu ya? Duduk disitu ada. Dikirain orang gitu lagi ngambil air apa gitu ya? Udah lah. Nggak dibuka. Takut. Pernahkan sendiri juga takut. Begawan apa ya? Takut. Nah mungkin teh ini saya satu lagi pertanyaan ya. Ini saya masih penasaran dengan sosok Pinerwo yang menyerupai suami teteh. Nah itu yang saya bayangkan dan mungkin teman-teman juga bayangkan. Itu kan mungkin karena yang namanya berhubungan kan ada interaksi ya. Apakah dia nggak nanya? Misalkan kalau misalkan yang kepada umumnya. Nah kita keluar bareng atau gimana gitu. Maksudnya seperti itu. Nanti kalau banyak keluar bareng anak itu keluar. Nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada. Oh nggak. Maksudnya merem aja gitu. Apakah aroma tubuhnya wangi atau bau kesan gitu. Bangu, bau hasil. Biasanya mungkin dari. Pertanya juga penasaran gitu. Ya agak-agak bau anjir gitu. Anjir. Tapi kalau asli. Kalau suami yang ngasih kok enggak loh. Bangi. Ini aneh gitu ah. Mungkin sama. Abis perjalanan juga kan. Nggak tahu sih. Oh agak anjir ya. Agak anjir. Nah kalau misalkan gini teh. Kalau misalkan dia datang lagi. Terus teteh udah tahu dia itu bukan suami teteh. Apa yang kalau sekarang yang akan teteh lakukan? Apakah pura-pura lagi berhubungan? Atau misalkan di jebak atau gimana? Nggak bakalan dibuka kalau datang lagi. Nggak maksudnya kan. Barangkali udah di dalam rumah ini. Kita keberanai-anai-anainya. Dia datang lagi. Ya mudah-mudahan jangan deh. Jangan datang lagi. Mudah-mudahan yang aslinya. Antisipasi gitu. Gimana? Nggak. Takut ya. Nah mungkin pesan kita gimana ya. Kalau bagi suami-suami yang meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Ya kan ini kan dari durasi kan lama. Berarti kalau gitu kita mesti kuat. Bagaimana tadi kata bahasanya kalau ada mister? Tentunya jadi pertimbangan yang cukup berat ya. Atau resiko yang berat bagi sebuah keluarga yang harus berjarak. LDR. LDR gitu ya. Yang harus terpisah jauh. Karena harus memberikan napkah. Napkah lahir. Cuman jadi tantangan juga pada saat kita harus memberikan napkah batin juga. Cuman usah karena jauh gitu ya. Ya kesepakatan bersama aja keluarga, saling percaya, dan saling berkabar. Karena sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Ada WhatsApp, ada aplikasi lain yang terus bisa menghubungkan kita meskipun jaraknya jauh. Yang paling penting meskipun jarak jauh tapi dekat di hati. Dan tidak lupa juga berdoa. Intinya para suami jangan tinggalin istri nih kayak aku ditinggalin. Jadi ke transferan jalan kan Teh? Jalan. Tapi ya udah sebulan ini sih belum. Udah dua bulan mungkin belum nasihat. Ya nanti kalau misalkan. Malah yang datang jiribnya aja. Nah udah ini ya udah banyak terkumpul, nabung, bisa pakai usaha. Jadi tidak jauh antara suami dengan istri gitu. Dan berkuat juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Agar dilindungi dimanapun kita berhenti. Yang mungkin satu lagi pesan dari saya, Teh. Yang namanya kita ya pada intinya di alam Indonesia kan masih kulturnya memang masih banyak hutan. Dan kita juga tidak terlepas dari gangguan-gangguan hal-hal gaib gitu ya. Jadi bagusnya sebelum tidur apapun itu yang namanya. Apalagi Teh kan di dekat dengan pengguburan berdoa terlebih dahulu. Atau misalkan kalau misalkan ga tau doanya yang mantep. Yang untuk penjagaan nanti mungkin Tete bisa tanya-tanya dulu. Jadi nanti katakutnya kalau misalkan ada lagi dia kan udah ga berani gangguin Teteh. Mungkin terakhir kata-kata dari Teteh. Ada yang mau disampaikan gitu? Udah ga. Oh ini saya satu lagi ya. Karena mungkin tadi ada perbedaan ya dengan suami asli, dengan suami yang palsu gitu ya. Nah yang suami asli dimanapun berada jangan sampai kalah oleh yang palsu. Jadi harus diperkuat juga nafkah batinnya. Tadi kan disebut durasi lama-lama ya kita juga harus lama. Terus kalau misalkan keras harus lebih keras. Jadi yang kangen itu kepada suami yang asli bukan suami yang palsu begitu. Dan kalau misalkan butuh dorongannya, butuh ramuannya ada silahkan cari di. Yaudah mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di channel kita masing-masing. Jadi tayangan ini hanya untuk pembelajaran ya. Bahwasannya setiap apapun kita mau kegiatan mesti berdoa terlebih dahulu. Agar terhindar dari gangguan jin setan dan lain sebagainya. Mungkin Teteh seperti itu ya. Teteh juga perkuat lagi berdoanya. Jangan takut. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.